banyak sekali pemotor-pemotor yang mungkin menghabiskan hari liburnya di tempat ini barusan dari Surabaya sekarang lompat ke Pasuruan ke PT Gudanggaram halo selamat siang guys kembali lagi bersama saya Pak Gento Jaya dan vlog hari ini yaitu aku ada di depan dari pabrik PT atau dari PT Gudanggaram Direktural Produksi ini ngempol guys jadi seperti itu ya jadi mungkin teman-teman bisa lihat disini ada papan turisan dari PT Gudanggaram ini adalah pintu masuknya tapi vlog hari ini tuh yaitu aku mau tunjukkan kepada teman-teman semua bahwa di belakang dari PT Gudanggaram ini ada salah satu tempat wisata ya bisa dibilang tempat wisata yang sangat asing guys di warga Pasuruan jadi seperti itu mudah-mudahan vlog hari ini bisa sedikit menghibur teman-teman semua Oke jadi tempatnya itu guys view-nya bagus bagus dan juga banyak sekali tempat-tempat atau warung-warung kopi yang mungkin buat teman-teman para senmori senmori biasanya itu datang ke tempat itu guys ini adalah tampilan depan dari PT Gudanggaram Oke yuk langsung saja kita menuju ke lokasi yang bernama itu alas siman jadi seperti itu guys jadi lokasinya itu view-nya bagus tempat buat nongkrum juga bagus jadi intinya itu apa yoh cocok banget lah buat teman-teman para kaum-kaum yang butuh hiburan itu oke selanjutnya kita berangkat oke sekarang kita ketujuan guys dari vlog hari ini yaitu ke salah satu tempat yang bisa dibilang ramai di Pasuruan jadi seperti itu apalagi sekarang kan hari Minggu guys yoh jadi bisa dibilang sangat atau tepatnya yaitu cari hiburan jadi seperti itu guys tadi pintu depan dari PT Gudanggaram dan sekarang yang akan saya tuju ini adalah di belakang dari PT Gudanggaram itu yang tempatnya itu bisa dibilang sangat viral ya di Pasuruan yoh karena tempatnya itu view-nya bagus terus juga banyak sekali tempat-tempat ngobrol tempat-tempat ngopi jadi tempatnya pasukan-pasukan sunmor ini mana suaranya sunmor ini jalannya ini tanjakan gesio ini ada tebing buatan dan sebelah kanan ini juga ada tebing buatan guys mungkin teman-teman ada yang belum tahu yoh tujuannya apa sih ditaruh tebing-tebing buatan ini tanah ini guys di pinggir ini tuh buat jaga-jaga apabila ada truk-truk muatan truk-truk besar itu guys dari atas ke bawah apabila mengalami rem remblong karena di bawah itu kan adalah perkampungan atau desa yoh jadi takutnya kena ke perumahan jadi dikasih tebing-tebing atau tanah-tanah seperti itu yowes beritugas dan sekarang kita meluncur Oke cek kamera dulu Oke masih stay jadi tempatnya ini uniges ini dulu tuh saya pernah sering ya bisa dibilang hampir pernah lah lewat sini tuh menuju ke trawas dulu tuh sempet lewat sini sama seperti biasa teman saya si KW Super jadi dulu tuh pernah nah tapi sekarang akhir-akhir ini tuh tempatnya itu sangat ramai guys jadi seperti itu teman-teman wajib datang ke tempat ini buat para teman-teman yang kaum-kaum atau orang-orang yang butuh hiburan diwajibkan datang ke sini jadi bisa lihat itu bisa dilihat kaum-kaum butuh hiburan filmnya bagus tempatnya juga enggak terlalu panas kalau disini masih bisa dibalang panas tapi kalau di depan nanti itu dingin banget guys karena ini memang bisa bisa dibilangin itu pegunungan yoh dan saya mengingatkan buat teman-teman yang baru subscribe atau baru mampir ke channel bagian tojaya diharapkan untuk subscribe karena akan ada video-video baru dari channel kami atau tempat-tempat baru vlog-vlog baru yang mungkin belum pernah teman-teman kunjungi Oh jadi seperti itu barangkali ada teman-teman ada request-an terus di kolom komentar nanti kalau ada waktu kita buatkan jadi seperti itu uh nah ini biasanya ini guys yang tahu tempat-tempat seperti ini tuh para pasukan son mori biasanya itu tahu terlebih dahulu guys viewnya sebelah kanan itu gunung penanggungan kalau enggak salah atau enggak gunung Arjuno yang terkenal di Mojokerto tapi ini tugas ini tuh masih memasuki kawasan atau kabupaten pasuruan yoh nanti kalau kita lurus kalau mau ke arah trawas baru itu memasuki kabupaten Mojokerto jadi seperti itu jangan sampai salah yoh ini kita lurus atau ke kanan atau kiri ini ke kanan guys kalau kiri itu ke kampung ya ada perkampungan kalau enggak salah saya bisa banget salah teman-teman yang bisa kita mungkin ada yang sedikit tanjakan kita gas wuuh nah jadi seperti tugas yoh log hari ini yaitu kita ke PT Gudang Garam yang bisa dibilang saat ini lagi rame di pasuruan guys nah kenapa saya bilang PT Gudang Garam karena memang ini tuh belakang dari pabrik atau dari PT Gudang Garam guys nah ini belakangnya posisi di belakang pabriknya jadi seperti tadi itu pembukaan di depan itu adalah pintu masuk dari PT Gudang Garam ini tanjakan terus guys yo sampai ke lokasi nah sebelah sini guys ini ke kiri ini sangat ramai bisa dibilang kalau di tempat lain itu seperti car free day kalau di tempat lain bisa dibilang seperti karti car free day tapi disini tuh dingin guys jadi walaupun siang meskipun saya sekarang berangkat agak sia yo habis sholat Johor tadi berangkat emang disini tuh dingin jadi meskipun agak siang itu masih ramai beda sama tempat-tempat car free day yang di lainnya ya seperti di tolaka atau seperti di ma itu gading fajar itu kan kalau siang kan agak panas ya tapi kalau disini tuh makin siang bisa dibilang masih ramai jadi seperti itu Oh bisa dilihat di itu sebelah kanan ada pasukan-pasukan mungkin pasukan sunmori hu hui jangan lupa buat teman-teman juga subscribe channel saya yang satunya ya bagi atau channel satu yang mengenai ikan cana yang lagi ramai teman-teman bisa lihat ya banyak sekali di para pelancong-pelancong wuuh tanjakan guys kita turunin gigi dan kita tancap gas yo Oh oh viewnya bagus teman-teman yo barangkali mau cari salah satu tempat ngopi ini bisa diselesaikan salah satu rekomendasi bagi masyarakat atau pasukan pasurwan Oh ini sudah dilihat terlihat guys yo banyak sekali warung-warung kopi atau warung-warung penjual makanan lah kanan-kiri kanan-kiri Oke tuh meskipun agak siang tapi suasananya masih dingin gesio karena ini itu tadi memang di daerah pegunungan lu banyak sekali pemotor-pemotor yang mungkin menghabiskan hari hari liburnya di tempat ini ah bagus banget rekomen tapi tadi bentar lagi nih udah di sebelah kanan ini bisa dilihat viewnya pegunungan bagus banget guys loh sebelah kanan itu teman-teman loh pegunungan nah ini mungkin kalau malam ini mungkin masih ada pengunjung ini kalau malam guys karena temannya seperti ini santai pemandangan view bagus tiket nggak ada tiket nah sebelah kiri ini seperti apa itu cafe sebelah kiri seperti cafe lo Villa kopi bisa dijadikan salah satu rekomendasi buat hari libur pemandangan sebelah kanan pegunungan bagus banget guys wuuu oke mungkin vlognya sampai disini suruh guys dan apabila teman-teman nanti misalnya datang ke sini dan arah balik tadi yoh kita kan arah ke apa ini ke barat ya kalau nggak salah kalau arah sebaliknya nanti viewnya juga bagus banget guys teman-teman bisa rasakan diri oke mungkin cukup sekian vlognya saya Fagianto Jaya pamit sampai ketemu di vlog selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe kalau ada saran tulis di kolom komentar mungkin cukup sekian saya pamit jangan lupa bersyukur and siuuu